Saudara kita awali Warta Ruai Malam dengan informasi dari Kabupaten Ketapang. Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, dilanda banjir sejak lima hari terakhir. Selain merendam rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga ikut terdampak. Banjir di Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai ini disebabkan tingginya curah hujan beberapa pekan terakhir, membuat aliran sungai meluap hingga menggenangi rumah penduduk. Meski banjir sudah memasuki hari kelima, warga mengaku belum mendapatkan bantuan. Terlebih air dengan kedalaman hingga satu meter lebih ini, membuat aktivitas warga terganggu. Untuk sekarang pak, banjir di Kecamatan Sandai, khususnya di Desa Muara Jekak itu sudah sampai empat hari, dan menjelang kelima hari di hari ini pak. Bantuan dari pemerintah setempat belum ada? Untuk bantuan sampai saat ini belum ada pak, maupun dari pemerintah desa ataupun pemerintah pusat itu belum ada bantuan. Untuk saat ini apa yang dibutuhkan buat masyarakat? Saat ini yang dibutuhkan itu yaitu sembako pak. Soalnya di air banjir ini kan mayoritas orang susah cari sembako, dikarenakan kendala banjir pak. Warga berharap bantuan yang dibutuhkan dapat segera disalurkan oleh pemerintah yang berwenang. Banjir di desa Muara Jekak ini tidak hanya mengenangi pemukiman penduduk. Jalan hingga fasilitas umum seperti sekolah juga ikut terdampak. Hal itu membuat aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilakukan.